Jadi kata Imam Ahmad, mereka itu adalah ahli hadith Yang akan terus berada di atas kebenaran Sampai datangnya perkara Allah yaitu hari kiamat Para ulama, mereka adalah orang-orang yang Kaimuna ala amrillah Yang menjalankan perintah Allah Hatta takumasa'ah sampai datangnya hari kiamat Perintah Allah yang jalankan para ulama Orang-orang punya ilmu Kalau gak punya ilmu, mana dia bisa jalankan perintah Allah Gak tahu, kalau dia tahu baru dia bisa jalankan Contoh kecil aja misalnya Tentang berwudu Tentang berwudu, masalah kecil Gimana seorang bisa berwudu Sesuai dengan perintah Allah Berwudu dengan cara Nabi Muhammad Kalau gak punya ilmu Dia bisa berwudu, contoh orang Lihat orang berwudu, lalu dia berwudu Tapi belum tentu benar Berwudu yang benar adalah berwudu Ketika mencontoh Nabi dalam hadith-hadith Yang boleh dijelaskan Dan itu harus belajar Nah, kalau kita belajar Tata cara berwudu, berarti kita telah menjadi orang yang Punya ilmu dalam masalah itu Maka, ini masalah kecil Dari masalah kecil Dan berdemikian pula masalah-masalah yang lain Masalah besar Orang-orang yang menjalankan perintah Allah Adalah para ulama Sampai datang hari kiamat nanti Terus perintah Allah ini dijalankan Saya pengen jalankan para ulama Dipelajari, diamalkan, disampaikan kepada orang lain Dan dalilnya adalah hadith Muawiyah radiyallahu anhu Seorang sahabat Dia mengatakan Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Ini dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari Ya Dan juga Imam Muslim Nabi s.a.w. bersabda Siapa yang Allah kehendaki kebaikan Allah akan pahamkan dia dengan agama Itu ciri bahwa orang itu Allah kehendaki kebaikan Kalau dia paham agama Maka mafumu khalafa Artinya Pemahaman sebaliknya adalah Orang yang tidak paham agama Berarti Allah tidak kehendaki kebaikan Jadi kalau kita ingin Mendapatkan kebaikan Dari Allah s.w.t Kita harus paham agama Kita harus paham apa? Paham agama Jelas ya? Kita harus paham agama Ini tanda Semakin kita paham agama Semakin Nampak keinginan Allah Untuk kita jadi baik Tidak akan kita baik Tanpa paham agama Makanya masyarakat juga akan baik Kalau paham agama Kalau masyarakat tidak paham agama Akan rusak semuanya Ya Masyarakat akan paham agama Di negeri ini Pemahaman agama Dijadikan nomor satu Dalam dasar Negara kita Ketuhanan yang mahasiswa Ini maknanya paham agama Nomor satu Sebelum yang lain Ya Jadi Masya Allah Kita bersyukur Tinggal di sebuah negeri yang Kita diberikan kebebasan Menjalankan agama Pasal 29 Daun-daun dasar 1945 Ayat 1 Ayat 2 Itu menjelaskan tentang itu Kebebasan Untuk kita menjalankan agama kita Selama Berdasarkan Hukum-hukum syariat Kita diperbolehkan Jalankan agama kita Sekali lagi Masya Allah Ini luar biasa Yang harus kita manfaatkan Dan kesempatan ini Belum tentu kita dapatkan Untuk kedua kalinya Sekarang masih aman Kita gak tahu nanti Di belakang bagaimana Maka manfaatkan itu Ya Manfaatkan sebesar-besarnya Jalan-jalan kebaikan Untuk bisa belajar agama Allah SWT Sampai hari kiamat Orang-orang yang belajar agama Mereka lah yang menegakkan Agama ini Seperti itu Allah menginginkan kebaikan Dengan cara Allah memahamkan agama Kalau Allah pahamkan kita agama Ini tanda Berarti Allah menginginkan Kebaikan untuk kita Kata Nabi Sesungguhnya aku ini adalah Kasimun Pembagi Wallahi Mu'ti Walan tazalu Hadhi Hadhi Al-Ummah Walan tuzal Hadhi Al-Ummah Kaimatun Ala Amrillah La yadruhum Man khalafahum Hatta Akan senantiasa Ada Di kalangan umat ini Orang-orang Yang Menegakkan Orang-orang yang senantiasa Berada di atas Perintah Allah Dan tidak membahayakan Mereka Orang yang menyelisihi mereka Sampai datangnya Perkara Allah SWT Sampai datangnya hari kiamat Jadi sampai hari kiamat Akan selalu ada orang yang Di atas kebenaran Berada di atas kebenaran Siapa mereka? Ya para ulama Orang-orang yang punya ilmu Kalau dia punya ilmu Maka dia akan di atas kebenaran Kalau dia gak punya ilmu Dia gak di atas kebenaran Jadi harus punya ilmu dulu Karena ilmu itu adalah kebenaran itu sendiri Kalau dia punya ilmu Diamalkan ilmunya Berarti dia di atas kebenaran Karena ilmunya itu adalah kebenaran Kalau dia gak punya ilmu Maka dia bukan di atas kebenaran Ya Dan Nabi menyebutkan Akan senantiasa ada Dan tidak membahayakan mereka Orang yang menyelisihi mereka Kalau dia sudah di atas ilmu Gak akan bahaya orang yang menyelisihi dia Gak ada masalah orang beda dengan kita Yang penting kita ada ilmu Kita paham Kita amalkan Udah selesai Ya Baik Wa qada qala al imamu Ahmad An hadhi ta'ifa Dan Imam Ahmad mengatakan Tentang orang ini Kelompok ini Yang tetap di atas kebenaran Sampai hari kiamat Iza lam yakunu ahlul hadith Iza lam yakunu ahlul hadith Fala adriman hum Kalau mereka itu bukan ahli hadith Saya gak tau siapa lagi mereka Ahli hadith ya orang yang berilmu Orang yang paham hadith Mereka ahli hadith Ya Dan orang-orang yang mengikuti ahli hadith Mereka lah yang senantiasa Di atas kebenaran Kata Imam Ahmad Kalau bukan ahli hadith Saya gak tau siapa lagi kira-kira mereka Jadi kata Imam Ahmad ya Mereka itu adalah ahli hadith Yang akan terus berada di atas kebenaran Sampai datangnya Perkara Allah Yaitu hari kiamat Karena ahli hadith Tentunya dia belajar hadith Dia tau mana hadith yang kuat Mana yang lemah Makanya dia bisa tau Oh ini dari nabi Ini bukan dari nabi Sehingga yang dari nabi itu Dia pilah-pilah Ini dari nabi Ini dari nabi Ini lemah Ini palsu Dipilah-pilah satu-satu Itulah ahli hadith Sehingga mereka mengamalkan Apa yang datang dari nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berkata al-kadi'iyat Rahimahullah Kata beliau Arada Ahmad Ahlas sunnah Yang diinginkan oleh Imam Ahmad Adalah ahlus sunnah Orang-orang yang belajar sunnah Orang-orang yang tegak di atas sunnah Orang-orang yang beribadah dengan sunnah Orang-orang yang mendakwahkan sunnah Orang-orang yang disebut dengan ahlus sunnah Bukan orang-orang yang sekedar ngaku ahlus sunnah Kemudian Mereka Tidak senang dengan sunnah Tidak mendakwakan sunnah Tidak belajar sunnah Tidak membela sunnah Eh sunnah malah disudutkan Nah ini Ngaku ahlus sunnah Tapi sunnah disudutkan Ini kan aneh jadinya Jadi ahlus sunnah itu adalah Orang yang Punya komitmen terhadap sunnah Nabi Muhammad Alayhi wasallahu alaihi wasallam Wa man ya takidu Madhab ahli hadith Dan orang yang meyakini Madhab ahli hadith Orang-orang yang Punya perhatian kepada hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam